Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Nah kali ini kita akan mempelajari pubertas pada laki-laki dan perempuan. Apakah kalian sudah mengalaminya? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masa balita yaitu masa anak usia lima tahun ke bawah. Masa anak-anak yaitu masa seorang yang dimulai umur enam sampai sepuluh tahun. Masa remaja yaitu masa seseorang yang dimulai dari umur sebelas sampai dua puluh satu. Masa dewasa dimulai dari umur dua puluh satu sampai lima puluh lima tahun dan usia lanjut yaitu dari umur lima puluh enam tahun ke atas. Nah berikut ciri pubertas pada laki-laki. Perubahan utama atau perubahan primernya ditandai dengan terjadinya mimpi basah sebagai tanda sudah diproduksinya sel sperma. Perubahan fisik atau perubahan sekundernya yaitu dada terlihat bidang, tumbuh kumis, jenggot dan jagun, suara lebih besar dan berat, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tubuh seperti ketiak dan kemaluan. Nah berikutnya adalah ciri pubertas pada perempuan. Perubahan utama atau perubahan primernya ditandai dengan menstruasi atau height. Ini sebagai tanda sudah diproduksinya sel telur atau ofum. Perubahan fisiknya atau perubahan sekunder adalah pinggul dan payudara membesar, kulit semakin halus, suara terdengar lembut dan melengking, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tubuh seperti ketiak dan kemaluan. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi bagi remaja putra yaitu bersihkan kemaluan dengan seksama, gunakan celana berbahan katun dan menjaganya tetap kering serta hindari celana ketat. Untuk remaja putri, saat membersihkan kemaluan, basuh dari arah depan ke belakang untuk mencegah kuman dari anus ke dalam saluran reproduksi. Bersihkan kemaluan menggunakan air bersih dan gunakan pembalut yang lembut dan steril saat height. Nah, bagaimana cara kita menghadapi masa pubertas? Tetap tenang dan tidak kehilangan kepercayaan diri karena perubahan yang terjadi. Yang kedua, bersikap terbuka kepada orang yang dipercaya serta orang tua khususnya untuk hal-hal yang perlu dilakukan. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh dan organ-organ reproduksi yang telah mengalami pematangan karena pubertas. Nah adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!